Langsung saja kita sahabat, Kristo, bagaimana kondisi arus balik di sana? Apakah sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan? Ya, baik saat ini, di Palimanan Jawa Barat ini memang sudah terlihat adanya antrian kendaraan yang akan melakukan arus balik ke sembilan kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Dan juga dapat dilihat bahwa ini kemacetan sudah mengantri sejak pagi. Dan juga memang ini sudah didominasi oleh tidak hanya kendaraan pribadi jika kalau kita melihat dalam laporan sebelumnya, bahwa ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Namun hari ini, pada tanggal 29 ini, kendaraan-kendaraan berat yang bermuatan barang ini juga sudah masuk ke dalam jalan tol. Sehingga memang tingkat kepadatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh volume kendaraan dari bus dan juga kendaraan pribadi, namun juga kendaraan-kendaraan besar bermuatan barang ini juga sudah memasuki dan juga menambah kemacetan dan tingkat kemacetan dan juga volume kendaraan yang ada di gerbang tol, palimanan, Jawa Barat ini. Dan juga kemacetan ini sudah sampai sekitar 1 km dan mungkin sekarang juga sudah bertambah menjadi sekitar 2 km atau lebih sejak pukul 12 siang tadi. Dan ini juga sudah dilakukan pengaturan dari pihak jasa marga juga untuk mengarahkan sebenarnya kendaraan-kendaraan besar seperti bus ini ke lajur sebelah kanan. Namun kalau kita bisa melihat di sini, ini masih banyak sekali kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan juga truk ini masih memenuhi jalur sebelah kiri yang sepertinya berbeda jika yang apa dari apa yang sudah diinstruksikan oleh pihak jasa marga. Dan juga nanti dari kepolisinya juga sudah mengatur lalu agar ini mengarahkan kendaraan-kendaraan ini, yang terutama kendaraan-kendaraan besar ini untuk mengarah ke jalur sebelah kanan agar nantinya penumpukan untuk kendaraan ini akan dibagi menjadi 2 jalur, untuk kendaraan yang lebih besar ini akan ada di jalur sebelah kanan. Dan untuk kendaraan yang ada yang lebih kecil seperti mobil-mobil pribadi dan minibus ini akan dapat melalui jalur di tol palimanan ini melalui jalur sebelah kiri. Sakti. Ya, Kristus. Andainya kemacetan ini terus terjadi, langkah-langkah apa yang sudah disiapkan oleh pihak jasa marga maupun kepolisian untuk mengurahkan kemacetan? Ya, memang ini kemacetan memang baru saja terjadi pada hari ini dan siang hari ini maksud saya. Dan memang untuk langkah-langkah yang akan dilakukan ini masih belum ada keterangan resmi dari jasa marga, namun sepertinya jasa marga juga akan melakukan sejumlah kiat-kiat atau usaha di gerbang tol-gerbang tol sebelumnya, untuk tidak agar nanti kendaraan-kendaraan ini tidak semuanya masuk ke jalan tol palimanan. Nantinya kendaraan-kendaraan ini akan dialihkan ke pintu-pintu tol lainnya, sehingga nantinya juga akan memberikan alternatif bagi para pembunik juga untuk melakukan arus balik, sehingga nantinya tidak semua kendaraan yang dikendara oleh para pembunik ini terhambat atau mengalami kemacetan di tol palimanan di Jawa Barat ini. Karena memang ini kemacetan sudah terjadi sejak pukul 12 siang tadi dan dimulai sekitar pukul 9, dan diperkirakan akan terus bertambah panjang hingga mendekati sore hari nanti. Sakti. Baik, terima kasih, Kristo atas laporan Anda. Kristo Suryo Kusumo melaporkan dari Palimanan Jawa Barat. Terima kasih.